Halo guys, kembali lagi bersama gue se-gamer school Oke guys ya Dan kali ini gue bakal bermain gameplay baru guys ya Dan inilah gameplay baru rilis Yang namanya adalah Summoner War Los Centuria guys ya Oke, dan kali ini gue bakal bermain gameplay ini guys ya Dan sebenernya ini dari kemarin gue pengen main banget ya guys ya Untuk gameplay yang satu ini Dan btw, sorry banget karena kemarin gue gak update sama sekali Untuk hari Sabtu ya guys ya Sebenernya gue pengen record gameplay yang satu ini Terus ada lagi gameplay yang baru Nanti gue bakal kasih videonya untuk video kedua gue guys Senang aja ya guys ya Oke, nah ini gameplaynya keren banget Ini adalah gameplay Summoner atau gameplay kartu ya guys ya Kalian bisa main battle PvP Bukan banyak PvP juga sih, petualangan juga bisa Tapi disini tipsnya itu Kalo kalian battle ini bakal naikin rank-rank ya guys ya Rank dari silver, gold, gold Terus dari bronze juga ada ya guys ya Sampai yang penting juga Untuk game-nya seperti apa Kita langsung masuk aja guys ya Oke, let's go Dan disini juga gue lagi kan Bakal kasih tipsnya ya guys ya Cuma hanya beberapa Nanti bakal gue lanjut di next video Kalo kalian suka silahkan komen di bawah Dan lupa kasih like-nya juga guys ya Oke, sorry banget guys kemarin itu mati lampu gitu ya Pantem-pantem dengan link stream Jadi kemarin gue gak upload videonya guys ya Jadi baru kali ini sorry banget guys ya Oke, kita langsung ambil hadiahnya dulu Disini ada hadiahnya juga By the way, gue belum coba buka kode rhythmnya ya guys ya Karena gue lagi sedang cari-cari untuk fitur kode rhythmnya Ini bener-bener belum ketemu Jadi sorry banget guys ya Kalo kalian udah ada yang tau silahkan komen di bawah Ya guys ya, untuk tempat kode rhythmnya Nanti bakal gue cari guys, seneng aja guys ya Oke, disini gue dapet kartu lagi Oke Apa, oh kartu baru Wow, kartu baru guys Lumayan ya, stun ya Ini dia guys ya Oke Gue dapet kartu baru guys Namanya Tagaros Oke, nice banget Kita ambil absensi musiman Jadi ini ada eventnya juga ya guys ya Tinggal kalian login aja Nanti gue bakal coba bahas untuk hero-heronya tuh seperti apa aja guys Seneng aja guys ya Kita bakal liat questnya dulu Nah, ini ada login ya guys ya Kita ambil hadiah dulu sementara guys ya Nah, disini fiturnya ada banyak banget Kalian bisa cek aja deh ya guys ya Disini ada teroteria Teritori Itu kalo gak salah aliansi guys ya Eh, teritori kayaknya bukan aliansi Gue lupa Aliansi ada sendiri guys ya Aliansi itu kayak group ya guys ya Kalo kalian main ini Kalian bisa bikin guild juga guys ya Nah, kalian bisa liat aja Ini adalah tingkatnya juga ya guys ya Jadi, disini tuh gak Ibaratnya Menurut gue itu gameplay ini mengandalkan peringkat coy Bukan mengandalkan seberapa hebatnya kalian ya Sama aja sih Seberapa hebat kartu kalian juga sih guys Menurut gue sama aja guys ya Paling mentok itu Gue lupa ya guys ya Ini, oh ada diamond Gue lupa ya Ada diamond Sampai pull guys ya Kalian bisa liat aja Gue gak tau ini peringkat apa guys Tapi peringkat gue masih bronze ya Karena ini gue baru pertama kali main guys Jadi, sorry banget Kita buka event lagi Ini eventnya gue banyak banget Yang gue dapetin guys ya Oke Nah, kita ambil dulu Oke Nah, disini ada yang namanya Event harian ya guys ya Kalian bisa cek aja Itu di event sini Event harian itu Bakal kalian ada dapet bonus kartu guys Dan ini eventnya gue baru 2 hari guys ya Sebenernya gue 5 hari nanti bakal Gue harus selesai yang 2 hari dulu guys Kalian bisa dapetin aja guys ya Nanti kalau kalian seseraiin setiap misinya Kalian bakal dapet kartu ya guys ya Dan kartu itu bakal keluar hero guys ya Dan hero nya itu apa aja Kalian bisa cek aja di monster guys ya Nah, jadi ini guys Nah, ini dia hero nya guys ya Dan kelasnya itu berbeda-beda ya guys ya Kelasnya itu berbeda-beda Ada yang kelas normal Ada yang kelas rare Ada yang kelas hero Dan paling tinggi itu kelasnya legend guys Kalian bisa cek aja Ya, ini kelas normal guys ya Kalau nggak salah yang legend dimana ya Gue agak lupa Nah, ini di bawah itu normal semua Jadi hero nya Hero semuanya baru segini guys ya Nggak terlalu banyak Cuma menurut gue gue suka banget Yang paling bawah itu hero legend semua coy Kalian bisa cek aja tuh hero legend semua ya Dan otomatis ini demake nya auto luar biasa guys Dan tipenya itu juga masing-masing Ada setiap hero punya elemennya masing-masing Ada yang elemennya itu air Dan dia itu support Kalian bisa cek aja guys ya Jadi ada yang elemennya itu api Tapi itu support juga ada Yang tipenya attack juga ada guys ya Berbeda-beda setiap karakter guys ya Dan kali ini gue bakal naikin Dan kali ini kalian juga bisa naikin karakternya juga guys Kalian bisa cek aja tuh Wow, gue udah level 4 coy Gila bed bed Sudah di level 4 ternyata ya Gue nggak tau guys Cuma nggak apa-apa Dan kalian juga harus tau Tipe-tipenya dari setiap karakternya Ada yang tipe penyerang Ada yang tipenya tanker juga ada Jadi beda-beda guys ya Jadi kalian harus lihat setiap karakternya guys ya Oke, jadi jangan ngasal kalian itu Gimana ya Ngatur posisi karakter kalian guys Jadi kalian harus tau setiap postur dari karakter kalian ya Jadi kalian nggak kaget gitu Ya, kalian bisa lihat aja tuh Oke, kita bakal naikin dulu Nah, ini damage-nya sudah 400 guys Luar biasa coy Gue sedang ngatur untuk damage-nya ini ya Cuma gue bingung banget guys Buat ngatur damage-nya itu gimana gitu ya guys ya Kalian bisa cek aja tuh Nah, dulu guys kita bisa Oh, bisa geser Oke, yang ini Oke, ini 400 damage-nya Untuk serangannya 400 Yang ini juga 400 Sama guys ya Ini 300 Ini 300 juga Oh, banyak yang udah 400 ya Kita nanti ambil yang skill-nya tuh gede ya 400 aja ya guys ya Karena soalnya penting banget Nah, ini 400 juga coy Ini bakal gue pake, tenang aja Oke, ini yang udah legend guys Tapi nggak masalah guys ya Oke, ini ada yang harus kita naikin guys Gue nggak tau ini Ini apa lagi Kayaknya Oh, gue harus ambil ini dulu guys Level, gue lupa Oke Jadi kalau kalian naikin level car-nya Nanti kalian bakal dapet sesuatu guys ya Oke Nanti gue bakal coba main Tenang aja guys ya Nah Oke guys ya Kalian bisa cek aja disitu Nah, kita bakal langsung coba mainnya Tapi gue bakal coba mainnya itu di Di sini dulu guys Di event dulu Di event dulu Biar gue sekalian nyelesain ya guys ya Karena ini ada eventnya Gue juga nggak tau ini Harus gue sampein Oke Nah, kali ini gue bakal masuk Di dual mode ya guys ya Dan gue baru di top 69,3% coy Jadi Ini masih gimana ya Masih kecil guys ya Menurut gue sih masih kecil banget guys Oke, kita langsung masuk aja guys ya Let's go Dan di sini kalian bakal cari formasi ya Jadi kalian cari formasi yang bener-bener Berguna banget lah guys ya Kita bakal pake karakter yang Ibaratnya bener-bener Kurang banget gitu Kita kayaknya serigala Bakal gue ganti guys ya Kayaknya kalau serigala Bakal gue ganti Oke, nambah ya sipinya Terus Kalau beruang Tetap aja gue taruh di depan Karena buat jaga-jaga ya guys ya Kayaknya Kalau yang healing Gue bakal pake ini guys Karena ini gue suka banget Kalau pake healing Pake ini ya Terus kalau untuk kasterasi Kayaknya gue nggak butuh banget ya Karena gue udah ada ini Kayaknya ini gue taruh di sini aja Taruh dulu guys Kayaknya gue taruh di sini aja Untuk yang ini Terus gue bakalan Pake karakter yang ini guys Nice banget Oh, nurun ya Taruh dulu guys Oh iya guys Nurun guys Cuma ya guys ya Cuma ini kan buat akselerasi Jadi gue bakal ambil dari skill Dari segi damage-nya ya guys Gue bakal ambil dari segi damage-nya Oke, jadi ini sudah di level 6 Ini baru di level 5 Dan ini adalah kelas hero Yang tiga ini adalah kelas hero ya guys Gue kebanyakan yang di sini Kelas hero semua ini Oke, kayaknya ini gue bakal taruh di depan Nice banget Kayaknya gue bakal pake ini guys Let's go aja ya Oke, kita bakal pake ini Jadi gue bakal coba Pake karakter ini guys Nah, sudah gue formasi-in Jadi kita langsung Langsung aja battle guys ya Oke Jadi kita tunggu sebentar guys Nanti kalau sudah Kita bakal langsung battle guys ya Oke Oke guys Dan ini adalah lawan kita guys ya Lawannya adalah orang Brazil guys Guys, kayaknya bisa lihat aja tuh Jadi lawan gue adalah negara lain guys ya Gue, kalian misalnya aja Negara gue tetap adalah Indonesia Dan lawan gue adalah negara dari Brazil guys ya Dan kita bakal lawan guys ya Dan ini battle-nya berapa dari luar negeri juga Oh, mantap sekali Jadi disini kalian harus main cepat ya guys Ada main skill-nya juga Kayaknya cek aja Oke, mampus Oh, kena stun Mantap Jadi, gak kena Oh, dia naikin darah coy Oke, gue bakal pake kartu yang ini Hmm, mampus kau ya Clashin 200 Kita bakal langsung pake Oke Hmm, mampus Jadi kalian harus berhati-hati guys ya Tunggu dulu Oh, gue langsung pake Oke Tapi gak apa-apa Gue pake skill beruangnya Bakal mati kau Oh, seribu Critical-nya seribu guys Kita bakal naikin darah Untuk beruangnya ya Wah, nol Aduh Ya ampun guys Oke, gue pake kartu lagi Kita bakal nyerang lagi Nah, oke Demagenya kurang banget coy Waduh, kita bakal naikin darah guys Oke Kita bakal naikin darah Ada skill-nya masing-masing Jadi kalian harus pahami setiap kartunya guys ya Jangan sampai kalian salah memakai kartu guys Oke Oke Kena stun kau Oke Gak pusing coy Ya ampun Gak pusing Oh, mampus Oh, akhirnya mati guys Kita bakal pake skill lagi Hmm Mampus kok Critical-nya 800 Lumayan Kita bakal naikin darah Buat beruangnya ya guys ya Oke Naik counter dong Aduh Mati dulu Ya ampun Ini bener-bener luar biasa coy Oke Kita bakal pake ini Oke Pake joker Nah Ini ada jokernya ya guys ya Kalau cewek ada yang jokernya juga Kita pake skill cooldown Oke Ini ada skill cooldownnya Jadi dia gak bakal bisa apa-apa guys Nah Nah, kekunci tuh Langsung Nah, kita pake skill ini Untuk si QB Ya Bakal buat naikin naikkan di darah soalnya Nah, kan buat naikkan di darah lumayan coy Kita naikin kartu lagi Ini buat defense Ya Oke Kita udah nikahin kartu lagi Oh, final attack Oh, sudah selesai Keren gue belum selesai guys ya Jadi, untuk tipe gameplaynya seperti tadi Nah Gue langsung naik tropi guys tuh Jadi ada tropinya juga Sorry ya guys Ya bukan peringat Ada tropinya juga guys ya Buat kalian mainin Wow Sedihkan aja kalian coba guys ya Tuh gameplay yang satu ini Bener-bener seru banget Ya, cuma Tadi sorry banget Gue agak skip Karena Itu agak lama guys ya Kalau gak salah Sekitaran 240 detik ya Tapi gak masalah ya guys ya Oke, ini ada reviewnya juga Tapi gak masalah Gue udah kasih bintangnya Buat reviewnya Itu bintang 5 ya guys ya Soalnya tadi pas awal gue main Itu bintangnya Itu agak kecil guys Kenapa? Karena ada ngebug ya Waktu gue awal pas main itu Agak ngebug Di duel modenya Itu gak bisa sama sekali Karena gue pas awal nyoba guys ya Dan sekarang sudah normal lagi Dan ngebugnya sudah tidak ada guys ya Oke Kayak bisa cek aja Ini sudah selesai Mantap sekali Jadi tinggal 1 guys Oh Jadi ini killer monster Oh Jadi ada yang harus gue ambil guys ya Oke Gue dapet bintang Jadi ada yang harus gue selesain guys Dan itu misinya gue harus membunuh monster guys ya Minimal 20 Nanti gue bakal selesai Kalau selesai Nanti gue bakal Dapet kartu normal skin stone-nya ya guys ya Yaitu tiket yang buat gue Ambil pas hero-nya Yaitu dari normal Atau hero yang bakal core guys ya Seperti itu guys ya Oke Nah jadi untuk videonya Sambil sini dulu guys ya Sorry banget Itu Itu hanya sebagai buat contoh aja Untuk gameplay-nya seperti tadi Silahkan aja kalian cek aja Kalau masih ada yang bingung Silahkan komen di bawah Jadi itu buat untuk gameplay barunya guys ya Kalian bisa cek aja Kalau buat summoner Kalian bisa summon karakter atau hero Kalian bisa disini guys ya Kalau gue sebenernya pengen summon karakter kelas hero dan legend Cuma disini gue belum dapet kartunya Jadi sorry banget Yang gue bisa hanyalah mystical summoner guys ya Kalau mystical summoner Kadang gue dapet normal Dapet legend Dapet hero Nggak mesti guys ya Jadi begitu guys ya Silahkan aja kalian coba Semoga aja kalian beruntung Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like-nya ya guys ya Jangan lupa kasih komennya juga Oke Thank you udah nonton Nanti kita bakal lanjut next video See you next time Sampai jumpa Bye-bye Yeay Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax